Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, tidak menghadiri panggilan Bawaslu Jakarta Pusat terkait bagi-bagi susu Dekar Fride atau CFD Bundaran HI Jakarta Pusat tanpa atribut partai pada 3 Desember 2023. Gibran dipanggil oleh Bawaslu Jakpus untuk diperiksa pada Selasa 2 Januari 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Namun, Gibran memilih tetap ngantor di Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Sebelumnya, Gibran pada Senin 1 Januari mengaku siap menghadiri panggilan Bawaslu jika surat panggilan datang. Gibran sempat diagindakan untuk dipanggil Bawaslu Jakpus pada pekan lalu. Namun, pemanggilan itu dibatalkan karena Bawaslu menilai proses bisa dilanjutkan berdasarkan penelusuran dan klarifikasi yang sudah ada. Tetapi Bawaslu menemukan data dan fakta baru dalam peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran.